Halo semuanya, bertemu lagi bareng gue Adito disini udah lama ya, gue gak bikin video hampir kalau di youtube sih itu hampir 2 bulannya lalu kemarin itu hampir sempat sibuk segala macem jadinya ya agak terganggu lah buat bikin video nah sekarang udah libur, kuliah, kuliah udah agak santai gue kali ini akan unboxing produk salah satu produk terbaru dari Xiaomi yaitu yang kemarin dia launching bareng Redmi Note 7 yang versi 4128 yaitu si Xiaomi Redmi 7 jadi video kali ini akan gue unboxing terus gue akan menimbang apakah ini worth it untuk dipakai di tahun 2019 oke, kita pindah ke kamera belakang untuk melakukan prosesi unboxingnya ya, jadi ini adalah box dari Xiaomi Redmi 7 itu sendiri nah kalau kita lihat boxnya itu agak beda ya dari Xiaomi Xiaomi tahun sebelumnya kalau yang jaman Redmi Note 3 itu dia ada gambar, handphonenya di tengah terus Redmi Note 4 itu dia cuma putih tulisan disini Redmi Note 5 dia warnanya oran kalau gue kan sekarang pakai Mi 8 Lite Mi 8 Lite itu warnanya ungu gini sesuai dengan warna gradasi HPnya kalau si Redmi 7 ini dia cuma warna putih sama oran ke merah gitu dibawahnya jadi ada gradasi juga dibawahnya terus disini ada logo TAM yang menunjukkan bahwa ini adalah produk resmi dari Xiaomi Indonesia jadi bergaransi resmi terus di belakang ini biasa ada key speknya atau spesifikasi kunci dari si Redmi 7 ini sendiri ada layarnya 6,26 inci HD plus full screen display cover belakang dengan lengkungan 3D jadi cover belakangnya alias backdoornya alias bodi belakangnya itu dengan lengkungan 3D terus yang kedua ada Qualcomm Snapdragon 632 14nm octa core hingga 1,8 GHz jadi ini adalah salah satu pembaruan dari Snapdragon 625 Snapdragon 625 itu udah dari tahun 2016 sampai 2017 sampai 2018 ya 2018 itu salah satu prosesor yang paling banyak digunakan itu tuh udah kayak pasaran banget lah 625 jadi 632 ini adalah salah satu pembaruan dia ada pake Creo juga terus yang ketiga tuh ada baterai 4000 4000 mAh baterai berkapasitas besar ini gue pengen ngetes jadi dengan pembaruan dari 625 yang terkenal irit banget terus dia pake 4000 mAh tuh bakal kayak gimana sih pemakaian baterainya terus ada kamera belakang 12MP plus 2MP kamera belakang terus kamera selfie 8MP oke jadi varian yang akan kita unboxing kali ini adalah Comet Bu 2GB slash 16GB alias RAM nya 2GB plus internalnya 16GB terus tentunya dibuat di Indonesia 2019-05 jadi ini kalian kalo yang pengen tau nih salah satu easter egg atau buat kalian yang pengen penasaran sih kapan sih HP gua dibuat gitu sama si pabriknya si Satmus apa-sada ini bisa diliat ya 2019-05 berarti ini barangnya baru banget karena dibuat di tahun 2019-95 oke kita berlama-lama kita cari alat pembuka ya wulah gua lipar naru gunting gimana oh langsung dibuat deh kita bakal kukuku aja jadi untuk varian apa namanya 2016 ini itu Xiaomi menjualnya itu Dengan harga Rp 1.599 Apakah harga segitu worth it Dan apakah 2016 itu Di tahun 2019 Itu apa ya Masih bisa dipakai Kita buka Bentar nih ya Bentar kita lihat dulu kontennya Jadi ini ada Panduan pengguna Redmi Redmi 7 panduan pengguna Terus ini panduan pengguna Biasa Terus ini itu Dofter service center Jadi Kalau kalian yang Kadang-kadang bingung Oh dimana sih service center Xiaomi Katanya banyak tapi gak pernah keliatan Coba aja kalian lihat Di box hp kalian itu udah di list semua tuh Pusat layanan resmi Xiaomi Indonesia Jadi tinggal kalian lihat disini Nanti kalau hp kalian ada macem-macem Tinggal dibawa ke service center aja Karena hp kalian udah bergaransi resmi Dan bisa langsung di tangannya disana Terus ada case nya Oh case nya dapet warna black ya Bukan warna clear Bukan warna clear Adalah warnanya comet blue Ini case nya warna black Atau smoke 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 Terus ada sim ejector Sim ejector nya bullet Terus ini hp nya Warna comet blue Gue dari kemaren Kayaknya banyak barang-barang Beraksen blue ya Hp nya taruh dulu Kita harus cek dulu Kadang-kadang ada Intrig-intrig nya Ini box nya Xiaomi Ini kabel nya Tentunya dia masih Pakai Ya masih pakai Micro USB Wajarlah harganya Rp1599 Terus ini Kepala charger nya Kepala charger nya itu 5 volt 2 ampere Standar 4000 mAh Udah Nggak ada apa-apa lagi Nggak ada apa-apa lagi Sekarang kita lihat Handphone nya Nih Jadi Udah Spesifikasi utamanya Dilis kembali Ada disini 6,26 inci Terus 6,26 inci Terus ada Snapdragon 3632 Baterai nya 4,000 mAh Terus kameranya 12,2 Mpx Saatnya Mengkretekan Satu Gue juga Sebenernya Sebenernya Buat kalian yang punya Xiaomi Ini sebenernya yang bagusnya Dilepas aja Terus kalian Taruh di Box nya Supaya ini Nggak hilang gitu Ini tanda Tanda email kalian sih Saya tuh Gue tuh kadang-kadang Agak Ketrigger gitu Kalau ngeliat orang Pakai handphone Tapi masih email nya itu Masih keliatan Di Apa namanya Di belakang handphone nya Terus kita nyalain aja Logo nya udah Redmi by Xiaomi Jadi bukan Mi lagi ya Atau Kalau di Pocophone kan Pocophone Tandalkan nya Di warna kuning Sekarang dia Redmi Oke Nanti Sambil gue Set up dulu Sambil gue Atur-atur dulu Nanti kita Muncul langsung Waktu halaman Pertamanya Oke Jadi ini adalah Tampilan awal Dari Xiaomi Redmi 7 Waktu kalian Setelah beli ya Hmm Tadi gue lupa Sebelum Sebelum Motor Oke Ya tadi gue lupa Sebelum Gue buka Langsung gue ini Terus kita tur dulu Tur dulu handphone nya Sebentar Ini ada kamera Belakang nya 12 plus 2 megapixel Kayaknya yang 12 Itu yang kiri ya Karena dia Yang ini Karena lensanya lebih gede Bukaannya lebih gede Terus ada tulisan AI2 camera Karena ini bukan Redmi Note 7 Yang 48 megapixel Jadi dia hanya tulisan AI2 camera Terus ada Fingerprint nya Tulisan Redmi By Xiaomi Terus Meet in Indonesia Terus ada Notch nya Notch nya adalah Dot drop nya yang punya Xiaomi Terus ini ada Earpiece nya di atas Kecil Micro USB Ini pertanyaan yang paling sering Jadi Salah satu dari ini tuh Dua-duanya gak akan bunyi berbarengan Karena salah satunya adalah Mic Kalau kalian buat melfon Terus di atas ada Headphone jack Sama IR blaster Ini tombol power Oh iya Gue pengen liat Tipe sim nya Apa Wah panjang bener Oke Jadi Tipe sim nya ini 2 plus 1 Jadi 2 2 nano sim Plus 1 micro sd card Jadi kalian Ini pas banget Buat kalian yang Mobilitasnya tinggi gitu Jadi kalian butuh Sim card 2 Terus butuh memory yang gede Storage yang gede Ini pas banget Terus kita Fingerprint nya Tadi fingerprint nya Tahan kanan Oh cepet Ini masing Yang bikin lama Ini Fingerprint nya Cukup cepet Ya Jadi kalau kalian Waktu pertama buka itu Dapet MIUI global versi 10.2 10.2 Ini 10.2 Terus memory nya Yang 16GB Available nya 6.66GB Oke Kayaknya Terus apa lagi ya Kita mau cek Tes foto sedikit Tes foto AI camera Jadi ini ada AI Jadi dia bisa deteksi Object itu Jadi beberapa Object yang bisa Dideteksi sama dia Tuh Kedeteksi dia Kaktus Tuh Kaktus Kelihatan kan Kaktus Nambang kaktus Ups Nambang kaktus Terus Apalagi ya Dia bisa deteksi Text 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 Langsung dia Text Sama mobil Mobil itu juga bisa Deteksi sama dia Tapi ini kayaknya Enggak Karena dia mobil mainan Jadi enggak Kedeteksi Terus Kita cek Selfie nya Malahkan megapixel Cek Selfie Oke Oke Naja video apa Akan gue tunjukin Setelah ini Oke Kayaknya Segitu aja Untuk video kali ini Untuk kelanjutannya Kalian mau Kalian mau Dites apa ini Si Redmi 7 nya Mau dites apa lagi Silahkan Kalian tinggalin Di kolom komentar Terus kalian subscribe Ke channel ini Supaya enggak ketinggalan Konten selanjutnya Apa yang akan gue lakukan Bersama si Redmi 7 ini Oke Gue di top Ambil Sampai ketemu di video selanjutnya Adah Sub indo by broth3rmax